Bismillahirrahmanirrahim Sebelum hari ini Adakah diantara adik-adik yang sebelum hari ini pernah bertemu dengan saya? Belum. Belum ya? Belum. Baru hari ini ya? Ini soalnya agak main-main sedikit, gak apa-apa ya? Hari ini kita paginanya apa ini? Mambit. Mambit. Mambit itu apa? Malang. Nah itu kemanyakan ya? Ya. Kalau artinya Mambit? Tidur di sekolah. Mambit itu artinya? Mambit itu artinya meng-inat. Mambit itu artinya Mbak? Tapi biasanya Yang menjadikan istilah Mabit itu Bukan cuma tidak tidur Tapi biasanya kegiatan Mabit itu Diisi dengan Diisi dengan bagaimana kita Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ini malam keberapa? Malam pertama Biasanya sih ada beberapa malam Ini satu malam aja ya Dan semuanya kalau seberapa ini? Mila Berarti sebentar lagi ya disini ya Semua mau lurus? Mau Atau ada yang mau abadi disini? Ya Bang Mubis doakan Semuanya yang tadi bilang mau lurus Bisa dimudahkan sama Allah Amin Supaya bisa Lulus dengan Nilai terbaik insya Allah Amin Baik Karena ternyata hampir semuanya belum pernah Bertemu dengan Bang Mubis Tadi di depan itu melihat Gambarnya langsung responnya Pas melihat tuh Langsung muram ya Tahu gak itu gambar apa? Tidak 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 Teman-teman panggilnya Bang Mubis Jadi hari-hari-hari ini boleh panggil dengan Bang Mubis Bang Mubis itu lahir di Sumatera Utara Orang Batak ya Sampai SMP disana SMA di Jakarta Kuliah di Bali Kuliahnya Fakultas Hukum Tapi ternyata Aktifitasnya saat ini sangat jauh dari bidang hukum Jadi Bang Mubis sehari-harinya Aktifitasnya banyak isi-isi pelakihan Isi-isi training Juga mengelola klinik Hipnoterapi di Denpasar Jadi Bang Mubis adalah salah satu instruktur hipnoterapi yang ada di Bali Yang mengeluarkan sertifikasi untuk bidang-bidang Untuk dokter spesialis kandungan Jadi kuliahnya Fakultas Hukum Tapi mengajarkan hipnoterapi Tau apa yang diajarin? Bagaimana cara melahirkan dengan nyaman Selain itu Selain itu Bang Mubis juga saat ini sangat intens Membina para pelajar dan mahasiswa Jadi tadi yang di depan itu adalah logo Dari Bang Mubis Clan Idenya dari dulu ada permainan namanya COC Nah Bang Mubis itu punya binaan Pelajar SMP, SMA, mahasiswa Mereka ini jumlahnya ada 52 orang Kalau kalian cari nanti di Facebook Cari aja ada 4 page-nya Bang Mubis Clan Jadi ini adalah komunitas Remaja-remaja yang awalnya adalah anak-anak nakal Jadi mereka itu Pemabung, perokok, gargung game online Gak apa-apa Gak pernah sholat Pokoknya macam-macam deh Nah Alhamdulillah Mereka ngumpul Ngumpul Sama-sama memperbaiki diri Sekarang mereka ini Semua laki-laki Gak ada perempuannya Semua laki-laki Mereka yang 52 orang hari ini Punya komitmen Ya untuk terus memperbaiki diri Alhamdulillah lagi Topolnya udah mulak Game online-nya udah mulak Alkoholnya udah mulak Nah kalau dulu awal-awal Kalau ngumpul sama Bang Mubis itu Ketemu itu sambil merokok Ada yang Bang Mubis ajak ke masjid Itu ke masjid itu sambil mabuk Tapi mereka mau ke masjid Meskipun dalam keadaan mabuk Tapi Bang Mubis tetap berteman sama mereka Jadi Bang Mubis itu suka berteman sama siapa aja Kasian Teman-teman kita itu yang hancur hidupnya Nah makanya Bang Mubis temenin Sampai akhirnya mereka sekarang Punya komitmen nih Kalau Rokok udah gak Mereka sekarang komitmennya Yang baru belajar Ini sudah berjalan 4 bulan Mereka berkomitmen semua Sholat fardunya Lima waktunya dilaksanakan di masjid Ya jadi tiap subuh laporan Kalau ini saya subuh laporan nih Subuhnya di masjid ini Subuhnya di masjid ini Asalnya di masjid ini Semua lima waktu Nah nanti cari aja tuh orang-orangnya Ada yang mahasiswa Punya pacar banyak mon Nah Disitu Waktu itu Ketika dalam perjalanannya Bang Mubis bilang Kasian Kalau perempuan cuma dibuat Mainan Dia itu masih mahasiswa Umurnya 21 tahun Terus Bang Mubis bilang Silahkan pilih salah satunya Antara mereka Yang menurut kamu Dia itu pantas dari ibu Dari anak-anakmu Dari apa lainnya Silahkan putuskan Baik-baik Akhirnya apa yang dia lakukan Habis ketemu sama Bang Mubis hari itu Besoknya dia pulang Dia ini orang lombok Pulang-kelombok Langsung malam-malam Dia laporan sama Uwis Bang Mubis Minta doanya Malam ini Saya kalau di Lombok Ada tradisi namanya Merari Ya itu mencuri perempuan Untuk dinikahi besoknya Jadi Sekarang sudah nikah Jadi anak muda Sudah untuk kerja Sambil muria Sudah nikah Sekarang punya anak sama Kenapa begitu? Banyak diantara kita Sekarang ini Yang mengira diri kita itu Masih Remaja Betul Kemudian mengatakan Bahwa kita ini adalah Sedang masa-masa Pencarian jati diri Betul Tidak Tahu gak kita Itu ide dari siapa? Isu adalah ide Dari orang-orang Nasrani Dan orang-orang Di dalam Islam Tidak ada istilah remaja Fase kalian itu deh Cuma ada fase Anak-anak Setelah kalian balik Kalian itu sudah dihitung Orang dewasa Orang dewasa Sayangnya di Indonesia Di kondisikan Haryat itu selalu Kaya anak-anak Sehingga dibuat untuk Memenang Masa-masa pencarian Jadi diri Sehingga Yang dimaksud Masa-masa pencarian Jati diri ini Banyak yang kemudian Justru Remaja itu Terjumus pada hal-hal negatif Alasannya Alasannya apa? Apa? Tapi pencarian Jati diri Yaudah cari air Di mana-mana Akhirnya banyak yang hancur Remaja kita Dan itulah yang diinginkan oleh Mereka Karena apa? Mereka 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 Pernah Di Muhammadiyah ini Habis ini Kan mau lulus dari sini Pastiin mulai hari ini Jangan jadi orang-orang Yang kosong ininya Kosong ininya Karena apa? Di luar sana Banyak yang pengen ngisi gitu Maka pastikan Sekarang udah penuh Penuh dengan apa? Cinta kita kepada Allah Wawasan kita tentang Allah Enggak ada gunanya Kita cari ilmu Bilih ini Kalau enggak ada hubungannya Dalam mendekatan Bilih kita pada Allah Maka Penting bagi kita Untuk kemudian Dan mengisi malam hari ini Juga untuk bagian dari situ